Halo selamat siang teman-teman Ayi Untuk menindaklanjutin ya Iya menindaklanjutin Untuk melanjutkan tadi ya Yang tadi kan kita sudah Disan buah Kita mau bikin sop buah Nah langsung Ayi surat Karan Ini ya untuk Bahan-bahannya seperti ini ya Ini Buah naga yang sudah dipotong tadi Terus ini alfukatnya Terus ini ada rock melon Dan ini aku kasih Untuk puding warna-warni ya Ini opsional aja Terus ini Ada Susu cair ya Untuk Pemanisnya Dan ini kita buat Untuk Apa namanya itu Kuahnya Tuh cairannya Jadi Ininya apa aja Bahan-bahannya Ada gula Dan ada daun pandan Ini udah di Apa Sudah di steril ya Oke langsung kita Nyalakan kompor Kita tuang Kan kita tuang Habis itu Kita masukkan juga Kita masukkan ya Teman-teman ya Kita aduk-aduk Sampai baunya wangi Sampai baunya wangi Dan dia Apa namanya Mencair Bener-bener mencair nih Ini nanti aromanya Kita dapetin Itu dari daun pandannya ya Untuk sok buahnya nanti Teman-teman Seperti ini Lupa guys Untuk es batunya ya Kan namanya sok buah ya Jadi dikasih es batu Sebentar aku ambil es batunya dulu Oke ya teman-teman Karena ini sudah Matang Ini Kita matikan dulu Habis itu Kita bikin dua ya Kita bikin dua tempat Kita ambil Bahan-bahannya Masukin ke sini Untuk alpukatnya Masukin alpukatnya Habis itu Masukin Ininya Apa namanya ini Naga merah Habis naga merah Kita masukin Melon Rok melonnya ya Kita masukin Kita masukin Rok melonnya Habis itu Kita masukin lagi Untuk pudingnya ya Ini optional aja Misalnya teman-teman Nggak punya Puding Bisa kasih jelly Atau apa gitu ya Optional aja ini Tapi memang ini Yang bikin enak sih Teman-teman Kita kasih gulanya Habis gitu Kita kasih susu Kita tuang susu Kita tuang susunya Kita tuang susunya Kita tuang susunya Habis itu Kita kasih es batu Kita kasih es batu ya Teman-teman ya Di atasnya kita kasih es batu Jadi teman-teman Tuh Sudah itu kaduk dikit Sudah itu kaduk dikit Seperti itu Kita kasih es batu Kita kasih es batu Kita ada es batu Kita kasih apa Ayo Kita kasih sendok Sebenarnya Oke kita kasih sendok Oke teman-teman Sekian ya Untuk resep Tentang perbuahan Resep sobuah Untuk kali ini Ini cocok banget Buat Tanjil ya Karena sebentar lagi kan Ada puasa Seperti itu By the way Kalau ada yang ingin Bertanya Untuk soal pudingnya Warna-warna tadi Resepnya apa Bisa tulis di komentar Nanti Aku bikinin Untuk resepnya Ya weh Segitu aja Jangan lupa like Comment dan subscribe Dan terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa